Pemirsa insiden kebakaran kembali terjadi di wilayah kota Jambi. Kali ini insiden tersebut terjadi di kawasan Pulau Pandan yang menghanguskan satu unit rumah. Berdasarkan keterangan dari Kadis Damkar saat ini, penyebab kebakaran tersebut diduga arus pendek. Insiden kebakaran yang terjadi di kawasan Pulau Pandan, tepatnya di RT 36 Kelurahan Legok, berhasil dipadamkan oleh pihak Damkar kota Jambi. Atas insiden ini, satu unit rumah ludes terbakar. Berdasarkan keterangan dari Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Jambi, Mustari Afandi, pihaknya menerima laporan pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat yang terjadi di kawasan Pulau Pandan 25 Februari 2023. Setelah menerima laporan tersebut, pihaknya langsung bergegas menuju lokasi kejadian yang hanya memakan waktu 8 menit. Meskipun berhasil memadamkan api, namun Mustari mengaku kesulitan untuk menuju titik terjadinya insiden tersebut, dikarenakan jalan yang mempersulit masuknya mobil pemadam. Mustari juga menyampaikan, demi mencegah menyebarnya api, pihaknya pun sudah melakukan pendinginan terhadap rumah sekitar kejadian kebakaran tersebut. Untuk sementara waktu, dugaan terjadinya kebakaran tersebut diduga arus pendek, namun Mustari menyerahkan penyelidikan tersebut kepada pihak kepolisian. Melalui satu-satu buah, adanya kebakaran di RT36, atas nama Ibu Cek ini, pelurang negop, dan kita melakukan tindakan pemadaman. Alhamdulillah respon time yang kita lakukan, dari kita-kita yang menerima sampai dengan pada saat di tempat, itu kurang lebih 8 menit. Namun pada saat kita sampai di sini, memang ada kendaraan adalah lokasi yang kita sasarkan tidak dapat dilalui oleh kendaraan pemadam kebakaran yang harus kita lalui melalui tanah yang hampir saja nyangkut dan tidak bisa kita keluarkan kendaraan. Dan pada saat ini juga, rumah ini masih dalam keadaan kosong, dan untuk permasalahan dari kebakaran, nanti kami kita serahkan kepada pihak kepolisian.